Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya Tadi malam sudah mengerjakan Kuis, bisa mengerjakan? Bisa ya Nanti saya sampaikan Nilai masing-masing berapa Oke, sekarang kita akan coba Membahas tentang Sensor, aktuator, dan blok diagram Jadi kalau kemarin Kita banyak membahas tentang proses Bagaimana logika di dalam sistem otomasi Yang kita buat, sistem otomatis yang kita buat Nah sekarang kita Akan lebih kepada hardware-nya Atau peralatannya kira-kira Apa dan apa yang dikerjakan oleh Masing-masing peralatan tersebut Oke, sebelumnya Mungkin Masing-masing punya di rumah Atau di kosan ada yang namanya Lemari es ya Refrigerator Oke, lemari es, fungsinya apa ini? Mendinginkan ya Nah, setiap waktu Ternyata dari waktu ke waktu Orang terus-menerus membuat Inovasi dari Lemari es ini Misalnya Ada lemari es yang Berbentuk Seperti digital Seperti ini Sehingga dia bisa mendeteksi Berapakah Berapakah tepatnya suhu Di dalam lemari es tersebut Bahkan Bisa mendeteksi Sekarang Tinggal tersisa berapa telur Di sana Tinggal tersisa Berapa liter Air minum Di sana Dan seterusnya Dan itu terus dikembangkan Oleh para Insinyur Nah, kita harapannya Melalui mata kuliah ini Kita bisa terbayang Kira-kira Peralatan apa saja Komponen apa saja Yang ada di dalam Lemari es tersebut Apa yang digunakan Dan bagaimana Ladder diagram ya Bagaimana proses Logika di dalam Lemari es tersebut Bahkan Kalau Akhir-akhir ini Ada yang namanya Smart Refrigerator Kalau ini Oke Kalau Lemari es Yang Digital Mungkin sekedar Dia menampilkan Data Menampilkan informasi saja Berapa Suhunya Berapa Jumlah es Berapa Volume yang masih tersisa Dan lain-lain Tapi kalau Smart Refrigerator Bahkan Dia Bisa berkomunikasi Itu ya Dia bisa berkomunikasi Kalau ini Bahkan bisa mengirimkan Resep kepada Oven Bahkan Kalau misalnya Ada sebuah contoh Misalnya Lemari es Yang ketika Telur yang di dalam Lemari es kita habis Secara otomatis Dia akan Mengirimkan Pemesanan kepada Toko telur Supaya mengirimkan telur Ke rumah kita Nah Bahkan Si lemari es tersebut Secara otomatis juga Mengirimkan uang Dari rekening bank kita Ke Ketoko tersebut Gitu ya Ketoko tersebut Nanti saya akan Sampaikan lagi contoh Bagaimana Perkembangan dari Teknologi tersebut Bahkan ini Terhubung dengan Media sosial Ada twitter Dan lain-lain Nah oke Nah ini nanti kita akan Pelajari lebih dalam Di mata kuliah pilihan Judulnya Internet of Things Tapi dasarnya Dasarnya itu Akan kita pelajari Di mata kuliah Elektronika industri ini Oke Misalnya ini juga sama Bahkan Lemari esnya Bisa mengirim Informasi Jadi lemari esnya Lemari es pintar Dia bisa mengirim Informasi ke Smartphone kita Bagaimana kondisi Di dalam lemari es kita Sehingga kalau misalnya Ada barang yang Habis Nah kita tidak perlu Mengecek dulu Kita cukup cek Di smartphone kita Dan kita bisa langsung Mengetahui Oh ini yang harus saya beli Di supermarket Smart refrigerator Tampak rumit Tapi sebenarnya Sistem yang seperti ini Yang canggih seperti ini Itu dibangun Dalam sebuah Prinsip yang sederhana Yaitu apa Input Proses Output Manusia Makan Menjadi input Outputnya adalah Energi Gitu kan ya Nah tapi dalam Konteks Dalam Istilah di elektronika industri Atau dalam sistem otomasi Kita menyebutnya adalah Input itu adalah Sensor Outputnya adalah Aktuator Sensor dan Aktuator Maksudnya apa Paling mudah Analoginya adalah Diri kita Atau tubuh kita Manusia ini Mempunyai berapa sensor Lima ya Mata Kemudian pendengaran Penciuman Pengecapan Dan Apa ibaratnya Indra Peraba Ada yang mengatakan Indra ke enam Six cents Nah Dan lain sebagainya Mungkin pernah nonton film Lucy tau Lucy ya Itu kan Bagaimana Katanya dia minum suatu obat Sehingga kapasitas otaknya bisa sampai Sekian ratus persen Bisa sampai sekian puluh persen Sehingga Indranya gimana Sensornya nambah gak Nambah ya Tidak hanya sekedar lima ini Bahkan dia bisa Mendeteksi gelombang elektromagnetik Gitu Jadi kalau kita ngirim SMS Katanya dia bisa cegat Oh ini SMSnya Jadi bisa lihat di udara Yang punya indrat seperti itu apa Kalau tidak salah katanya lumba-lumba ya Lumba-lumba itu bisa mengirim gelombang Suatu gelombang yang bisa mendeteksi Jarak dari dirinya Dari sebuah kapal Dalam elektronika industri Ada sensor apa Suara Sensor sentuh Sensor apa lagi Cahaya Kemudian Ultrasonic Nah ini untuk Distance Untuk mendeteksi Jarak Seperti sejauh mana Kemudian Sensor yang lain apa Yang kemarin kita gunakan Temperatur Proximity Juga kita gunakan Kemarin dicontohkan Dan beberapa contoh sensor yang lain Jadi intinya apa sih Sensor ini tujuannya untuk apa Menerima apa Menerima input Inputnya dalam bentuk apa Dalam bentuk informasi Informasi Kita lagi naik motor Kemudian mata kita Menangkap sebuah input informasi Oh disana ada pohon Maka kita Belok kanan Kita memberikan Tindakan Tindakannya pakai apa Tindakannya pakai Output ini Yaitu Ektuator Kalau dalam tubuh kita Ektuatornya apa Saraf itu Proses Saraf itu Diramu di otak kita Ektuatornya Ya otot Otot Gerak Nah Kalau disini mungkin Getarannya Menimbulkan suara Kalau di tangan kita Menimbulkan sebuah Gaya dan energi Perpindahan Nah kurang lebih seperti ini Kalau orang misalnya Jago pencaksilat Yang jagonya dimana Sensornya Prosesnya atau aktuator Ya mungkin aktuatornya ya Ototnya memang sudah Lebih kuat Prosesnya juga Mungkin prosesnya sehingga Lebih canggih Sehingga ketika Ada serangan Dia dengan cepat Otaknya Terbangun Otaknya langsung Sadar Oh saya harus melakukan apa Mungkin juga Sensornya di Perkuat juga Sensornya diperkuat Ada kilatan cahaya saja Sudah tahu itu apa Gitu kan Oke Nah aktuatornya apa Aktuatornya Kalau dalam Elektronika industri Bisa bentuknya apa Motor Pompa hidrolik Atau pneumatik Nanti kita dalam Lebih khusus di babnya Bab yang nanti Ada nanti chapter Tertentu ya Di buku yang kita Pelajari Nah kurang lebih Gitu ya Prinsip dasarnya Sesederhana Tubuh kita Ada indera yang berguna Sebagai sensor Ada otot kita Yang bertugas Sebagai aktuator Oke Contoh misalnya Soal yang kemarin Dikuiskan Soal mesin motor Yang bisa bergerak Maju dan mundur Kira-kira Apa sensornya Sensornya apa Kira-kira Dia Sistem ini Menerima informasi Dari Dari apa Dari Coba dari mana Dari Dari lambang yang mana Menerima informasi Dari luar Dari luar ini Dari mana Kira-kira Dari mana Dari tombol On Betul ya Dari sentuhan ini kan Itu kan informasi Dari luar Ini sensor sentuhan Ibaratnya kan Berarti ada berapa sensor disini Ada tiga Setidaknya ya Untuk Forward Reverse Dan untuk Off Atau untuk stop Berarti push button Sensornya Untuk forward Reverse Atau off Kira-kira Aktuatornya Ada berapa Apa saja Oke Dia yang melakukan Action Yaitu motor Forward Reverse Ada juga Apa ini Lednya ya Ada led juga Untuk memberikan Indikasi Informasi Jadi intinya Bagaimana sistem ini Memberikan Memberikan Tindakan Kepada Alam nyata Dalam bentuk gerak Maupun dalam bentuk cahaya Maka Seperti ini Aktuatornya Led Forward Motor Dan Reverse Motor Terus sekarang Pertanyaannya Nanti kita akan diminta Untuk membuat Block Diagram Sebenarnya bisa Lebih rinci Tapi saya akan Memulai dengan Block Diagram Yang sederhana Kita mulai Dari Prosesor Ya mudahnya Seperti ini Di dalamnya mungkin Agak lebih rumit ya Tapi kita mulai Dari sederhana Prosesor Kira-kira yang datang Apa Inputnya apa Adalah sensornya ya Ada forward push button Ada reverse push button Dan juga ada Off push button Aktuatornya apa saja Ada led Led untuk forward Led yang menunjukkan Reverse Ada forward motor Dan Ada reverse motor Sederhana ya Ini kita mulai Dari sederhana dulu Block diagramnya Supaya kalian tidak Terlalu dipusingkan Selalu dimulai Dari seperti ini Ada input Ada proses Ada output Disini mungkin Ada relaynya Disini mungkin Ada kontak relay Dan ada sistem Serial Paralel Dan lain-lain Tapi kurang lebih Seperti ini Gambaran Besarnya Kalau Studi kasus yang ini Kira-kira Ada berapa Apa Sensornya ada Apa saja On button Betul On push button Turn off push button Apa lagi Relay mungkin Lebih di dalam Dia tidak menerima Informasi dari luar Sensor apa Suhu Detektor Suhu Thermostat Ada berapa Detektor suhunya Ada 3 Seperti itu ya Ada temperature limit switch Ada 20 25 30 derajat Ektuatornya Ada berapa Ada berapa Aktuatornya Sedangnya ada 3 Ya Heater 1 Heater 2 Heater 3 Seperti itu ya Oke Heaternya ada 3 Gimana bentuk Blok diagramnya Pertama selalu Prosesornya dulu Inputnya apa Push button On Push button Off Temperatur sensor 20 Temperatur sensor 25 Dan Untuk yang 30 derajat Kemudian Ektuatornya apa Heater 1 Heater 2 Heater 3 Oke Seperti itu Kurang lebih Seperti ini Yang Sudah dibagi kelompok Nah Masing-masing Maksudnya disampaikan Tugasnya Dari ketua kelas Sudah ya Nanti bagian Masing-masing Berbentuk 4 atau 5 orang Perkelompok Coba cari Sebuah Sistem otomasi Di dunia kita Di lingkar sekitar kita Boleh juga Berkreasi sendiri Misalnya Yang sudah ada Contohnya apa Misalnya pintu otomatis Lift Misalnya Kemudian Lampu Bahkan bisa juga Atau kalian bisa Berkreasi sendiri Apapun itu Kurang lebih Seperti itu Oke Kenapa Kelompoknya Disampur lagi saja Bebas Karena 4 sampai 5 orang Gitu ya Oke Ya silahkan Coba dikerjakan Jadi yang perlu dilakukan Sederhana ya Cukup mengidentifikasi Sensornya apa Aktuatornya apa saja Dan kemudian membuat Blok diagram Sederhana seperti ini Gitu saja ya Oke Langsung ini saja Iya langsung Sensor Aktuator Dan ini Ya Jadi tidak banyak ya Tidak perlu membuat Ladder diagramnya dulu Nanti saja Pikir tas lembar Nanti dikumpulkan Oke Silahkan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Terima kasih Terima kasih.